Kitab Ayub, Pasal 39 Keajaiban Pemeliharaan Tuhan Apakah engkau tahu saat bagi kambing gunung melahirkan anaknya? Apakah engkau pernah memperhatikan pada waktu mereka melahirkan anak? Tahukah engkau berapa lama induk kambing mengandung dan setelah genap waktunya ia membungkukkan diri untuk melahirkan anak-anaknya sehingga ia bebas dari isi kandungannya itu? Anak-anak kambing itu tumbuh di padang menjadi besar dan kuat lalu pergi dan tidak pernah kembali kepada induknya Siapakah yang membiarkan keledai hutan berkeliaran dengan bebas? Siapakah yang melepaskan tali pengikatnya? Akulah yang menempatkan mereka di padang belantara dan menjadikan padang garam sebagai tempat tinggalnya Karena mereka tidak menyukai keramaian kota dan tidak senang mendengar teriakan para pengkiring Daerah padang rumput di pegunungan merupakan tempat mereka mengembara dan mencari apa saja yang hijau Apakah lembu hutan mau tunduk kepadamu? Maukah mereka tinggal di dekat palunganmu? Dapatkah engkau memaksa lembu hutan untuk menggarap ladang? Maukah lembu hutan itu menarik bajak untukmu? Beranikah engkau mengandalkan dia karena tenaganya besar? Maukah engkau mempercayakan suatu pekerjaan kepadanya? Dapatkah lembu hutan itu kau suruh mengangkut hasil ladangmu ke lumbungmu? Burung unta dapat mengepak-ngepakkan sayapnya dengan megah Tetapi ia tidak dapat menjadi induk yang penuh kasih sayang Ia bertelur di tanah dan membiarkan telur-telurnya dihangatkan oleh debu Tanpa terpikirkan olehnya bahwa telur itu mungkin terinjak sehingga pecah Atau diinjak-injak oleh binatang liar sehingga hancur Ia bersikap keras dan kejam terhadap anak-anaknya Seolah-olah mereka bukan anaknya sendiri Ia juga tidak peduli sama sekali apakah mereka mati Dan segala jerih payahnya menjadi sia-sia Karena Allah tidak memberikan kepadanya hikmat maupun pengertian Tetapi bila burung unta melompat dan lari Ia dapat melebihi kecepatan kuda dengan penunggangnya Engkaukah yang telah memberi tenaga kepada kuda Atau mengenakan bulu yang indah pada tengkuknya Engkaukah yang telah menyuruh dia melompat seperti belalang Ringkikannya yang hebat terdengar sangat mengerikan Ia menggaruk-garukkan kakinya ke tanah dan bermegah atas kekuatannya Bila ia pergi berperang Ia tidak gentar dan tidak melarikan diri dari desingan anak panah di sekelilingnya Atau dari kilatan ujung tombak Dengan garang digaruk-garuknya tanah Dan bila mendengar trompet berbunyi Ia meronta-ronta dengan tidak sabar dan meringki-ringki Dari jauh ia sudah dapat mencium adanya peperangan Ia bersuka cita mendengar pekik perang dan aba-aba para panglima Engkaukah yang mengatur burung elang Sehingga ia melayang-layang di tempat yang tinggi Dan mengembangkan sayapnya menuju ke selatan Engkaukah yang menyuruh burung Raja Wali terbang Membumbung dan membuat sarangnya di tempat-tempat yang tinggi Ia tinggal di puncak bukit-bukit batu dan gunung-gunung Tempat ia membuat sarangnya dan berlindung Dari situ ia mengincar mengsanya Anak-anaknya menghirup darah Karena di mana ada bangkai, di situ ia ada